Kali ini saya akan menyaksikan objek OOP OOP adalah Object Oriented Programming OOP adalah sempat dari Object Oriented Programming yaitu suatu pada adigma pemogaman yang berorientasi pada objek OOP memandang program komputer sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi OOP penting dalam pengembangan rata unak yaitu meniapkan modularitas dan reusabilitas Konsep OOP untuk persimpulannya ini ada tiga yaitu kelas dan objek, metode, dan enkapsulasi Yang pertama ada kelas, kelas adalah blueprint atau cetak biru untuk mencetak objek merupakan struktur atau template yang mendifinizikan atribut data dan metode fungsi atau yang dimiliki oleh objek dengan ciri-ciri kelas yaitu sama attribute variable yang menyimpan data atau informasi berarti metode fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan plus adalah serangkah atau template untuk membuat objek dengan attribute dan metode tertentu Nah disini saya telah membuat coding contoh kelas disini saya membuat kelas mobil dengan selanjutnya ada kurungkawa, attribute, string, merek, dan string warna dan metode nya buat jalankan sistem outline mobil merek berwarna plus warna plus berjalan yang kedua ada objek, objek adalah instan konten atau realisasi dari suatu kelas kemudian dari penumpang kelas dan memiliki atribut serta metode sesuai divinasi kelas dan disini untuk ciri-ciri objek, pertama ada instans atau objek adalah hasil konkret dari kelas selanjutnya ada identitas, setiap objek memiliki identitas yang unik objek adalah instans konkret dari kelas yang memiliki identitas, atribut dan dapat melakukan apresi sesuai metode kelas nah disini saya akan membuat contoh objek nah yaitu membuat objek dari kelas mobil mobil warna baru, mobil baru, misalnya new mobil selanjutnya mengisi nilai atribut objek, mobil baru, mobil baru dari merek sebetulnya Toyota, mobil baru atau warna, berwarna biru untuk memanggil metode objeknya mobil baru berjalankan selanjutnya mobil Toyota berwarna biru berjalan seperti ini selanjutnya ada metode itu adalah block order atau fungsi yang terdapat dalam suatu kelas atau objek yang merupakan tindakan atau dilaku yang dapat dilakukan oleh objek atau kelas ciri-ciri metode selanjutnya ada nama, identifikasi unik untuk memiliki metode parameter, nilai yang diterima atau variabel yang digunakan oleh metode opsional yang ketiga ada area tool type jenis data nilai yang dikembalikan oleh metode jika ada nah metode adalah block order dan satu plus objek menyediakan tindakan atau operasi tertentu metode dapat memiliki parameter untuk menerima nilai dan return type untuk mengembalikan nilai jika betulkan pemanggilan metode memungkinkan objek untuk melakukan berbagai tugas dan memberikan fungsionalitas yang terorganisir nah sini ada pembuatan metode dan pemanggilan metode seperti ini kemudian yang ketiga ada enkapsulasi enkapsulasi adalah salah satu prinsip dalam OOP yang menghubungkan data atribut dan metode infisi dalam suatu unit tujuan utama enkapsulasi adalah menyembunyikan detail implementasi internal dari luar dunia objek dan ciri-ciri enkapsulasi adalah pivot atribut atribut yang tidak diakses langsung dari luar kelas public method metode yang menyediakan antar muka untuk mengakses dan memanipulasi data tiga accessor dan mutator metode untuk membaca get dan mengubah set nilai atribut manfaat enkapsulasi keamanan data yang disembunyikan tidak dapat diakses atau dimanipulasi secara langsung modularitas memudahkan perubahan internal tanpa mempengaruhi penggunaan external ketika ada abstraksi penggunaan hanya perlu cara penggunaan yang terbuka tidak perlu detail implementasi selanjutnya ada pembatasan enkapsulasi seperti ini codingnya dan kesimpulannya enkapsulasi menggabungkan data dan metode dalam satu unit kelas untuk menyembunyikan detail implementasi atribut dibuat privat dan akses terhadap data dilakukan melalui metode publik aksesor dan mutator dan skapsulasi mendekatkan keamanan modularitas dan transaksi dalam penggunaan pakar tunak berorientasi objek Sekian presentasi dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati